Intro Sejumlah aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI kerakyatan ini melakukan unjuk rasa tempatnya di kawasan Patung Kuda Seling Monas, Jakarta Pusat. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan terkait demo hari ini diantaranya yakni turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi lalu juga ada menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dan menuntut pemerintah untuk mewujudkan pendidikan ilmiah gratis dan juga demokratis lalu menuntut pemerintah untuk mengesalkan RUU pro-rakyat dan tolak RUU pro-oligarki. Tadi juga masa aksi ini sempat menerobos blokade yang dipasangkan di jalan Medan Merdeka Selatan dan sempat terjadi dorong-dorongan antara masa aksi mahasiswa dengan aparat kepolisian. Menyepelekan kami untuk tidak hadir di hari ini tapi kita ingatkan kalau kita akan menyebarkan titik-titik kemarahan ini ke seluruh Indonesia kita akan buat Indonesia menjadi marah atas ketidaksanggupan negara mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyatnya. Kita ingatkan sekali lagi kita akan menyebarkan titik-titik kita akan menambahkan gerakan-gerakan kolektif kita akan menyambungkan ke seluruh gerakan elemen masyarakat dan akan kita pastikan kita akan membanjiri jalanan dan kita dengan titik-titik kemarahan kita. Hari ini momentum 21 April 2022 merupakan hari Kartini yang mana seharusnya ini menjadi suatu momentum yang bagus karena apa? Karena mahasiswa baik dari perempuan maupun laki-laki menyuarakan aspirasi kita terkait dengan keresahan rakyat hari ini akan tetapi di sini kami dikecewakan oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden kami tidak diakomodir untuk dapat bertemu dan menyampaikan tuntutannya maka dari itu sepakat bersama teman-teman yang lain kita akan terus mengelorakan kita akan terus bersemangat menyampaikan aspirasi rakyat karena tujuan kita adalah aspirasi rakyat didengar dan juga diakomodir oleh pemerintah hari ini sekian bakat hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia hidup perempuan yang melawan hidup perempuan yang melawan sekian hari ini kami beberapa kampus yang ada di Jakarta dan juga kampus yang ada di Indonesia turun ke jalan bahwasannya kami hari ini bukanlah Trisakti, bukanlah UI, bukanlah ITL, bukanlah UNES dan bukanlah kampus-kampus yang lain kami hadir di sini atas nama mahasiswa dan juga mewakili masyarakat Indonesia hari ini ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan, nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya dan yang jelas hari ini adalah yang membuktikan bahwasannya kami mahasiswa bersatu mahasiswa masih hadir di tengah-tengah masyarakat mahasiswa mewakili suara masyarakat untuk Presiden hari ini kita tidak ditemui oleh Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin itu adalah tuntutan kami, sebenarnya kami ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung kepada Presiden dan juga ataupun Wakil Presiden tetapi Presiden dan Wakil Presiden tidak menemui kami ini perlu diketahui oleh teman-teman media semuanya, perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia semuanya bahwasannya kami yang sudah mewakili masyarakat Indonesia pun tidak mau Presiden dan juga Wakil Presiden menemui kami dan juga bahwasannya hari ini kami putuskan, semangat kami tidak akan berhenti sampai di sini semangat kami akan terus merongrong, semangat kami akan terus dan masih panjang perjalanan kami ke depannya dan mengenai tuntutan nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang adil di sini ...temu oleh Bapak Jokowi Dodo atau Bapak Maruf Amin tapi bukan berarti perjuangan kita hari ini gagal bukan berarti perjuangan kita hari ini sia-sia saat kita tidak bisa memberi kabar kepada Bapak Jokowi Dodo atau Bapak Maruf Amin inilah saatnya kita memberi kabar pada dunia bahwa kita mahasiswa akan terus bergerak dan kita mahasiswa tidak akan diam saat negara kita sedang tidak baik-baik saja oleh karena itu kami kabarkan pada dunia inilah tujuh tuntutan rakyat untuk Presiden ke-7 tujuh tuntutan rakyat untuk Presiden ke-7 yang pertama, tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi yang ketiga, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif yang keempat, wujudkan pendidikan ilmiah gratis dan demokratis yang kelima, sahkan RUU pro rakyat dan tolak RUU pro oligarki yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati yang ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Indonesia sekian tuntutan kita tuntutan, tujuh tuntutan rakyat untuk Presiden ke-7 oleh aliansi mahasiswa Indonesia ini merupakan bentuk kekecewaan kami disini sudah hadir perwakilan dari kampus beberapa kampus dan bahkan di nasional ini bentuk kekecewaan kami kepada Presiden Joko Widodo dan wakilnya kami harap bahwa adanya tujuh tuntutan rakyat tadi bisa memperingati, bahkan mengecam bahwa Presiden Joko Widodo harus segera menemui kami secepatnya nah, sepakat teman-teman, sepakat! tuntutan kami tidak pernah berubah kami tidak pernah mau ditemui siapapun kecuali Presiden Joko Widodo dan wakilnya maharuf amin Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV musik 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 musik